Ibnu Qayyum Rahimahullah mengatakan bahwa memang kita harus terus-menerus berhijrah Harus terus mendapatkan petunjuk untuk tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia seperti tadi Kenapa orang-orang harus terus-menerus mendapatkan petunjuk Mencari hidayah Allah SWT Ada lima Pertama, karena sebagian dari kita adalah orang-orang yang jahil Atau orang-orang yang bodoh Yang memerlukan cahaya agar kita bisa baik dalam menjalankan kehidupan kita Orang bodoh ini sebenarnya pun terbagi menjadi dua Ada orang bodoh yang merasa dirinya bodoh Sehingga terus belajar, terus membaca Al-Quran Terus mengikuti kajian-kajian keagamaan Mau mendengar nasihat orang lain Orang seperti ini berpotensi untuk terus-menerus mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Tapi ada golongan orang yang bodoh tapi merasa pintar Orang ini biasanya identik dengan sifat sombong Sombong itu apa? Sombong adalah engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain Gak mau belajar, gak mau denger nasihat orang lain Merasa dirinya sudah tahu atau lebih pandai dibanding dengan temannya Bahaya orang-orang yang bodoh tapi merasa pintar Karena pesan-pesan kebaikan akan sulit masuk ke dalam kupingnya Karena merasa dirinya sudah tahu tentang banyak hal Maka kita hendaknya menjadi orang yang senantiasa merasa tak tahu apa-apa Dengan begitu kita mudah untuk mendengar nasihat-nasihat kebaikan Kedua Kata Ibnu Koyim Rahimahullah Kenapa sih kita harus dapat petunjuk dalam kehidupan kita? Kenapa sih kita harus terus-menerus mencari hidayah dalam kehidupan kita? Karena mungkin sebagian kita adalah orang-orang yang pandai Orang-orang yang berilmu Tapi belum sempurna dengan keilmuannya Artinya hari ini mungkin kita berbuat baik Besok kita berbuat salah Hari ini kita berbuat salah Besok kita berbuat baik Hari ini kita berbuat benar Besok kita berbuat tidak benar Memang begitulah manusia Kadang-kadang betul Kadang-kadang kepleset Jatuh berbuat kesalahan Makanya harus terus belajar Mencari hidayah Mencari petunjuk dari Allah SWT Orang ketiga Kenapa sih harus terus-menerus belajar Mencari hidayah Mencari petunjuk dari Allah SWT Karena ada orang yang sudah belajar Tahu ilmu agama Tahu tentang begitu banyak informasi Tapi tidak diamalkan dalam perbuatannya sehari-hari Oleh karena itu Ia harus meminta petunjuk Meminta hidayah Meminta bimbingan dari Allah SWT Agar apa yang sudah ia tahu Ia bisa jalankan Begitu banyak dari kita teman-teman sekalian Yang sudah tahu berbagai macam ilmu Tapi kok susah ya dalam pelaksanaan ibadahnya Karena sejatinya dalam beribadah Kita perlu kesabaran teman-teman sekalian Kesabaran tidak hanya ketika kita mendapatkan musibah Kita harus sabar Tapi meninggalkan maksiat juga Memerlukan kesabaran Dan dalam beribadah juga Memerlukan kesabaran Orang yang bangun tengah malam Untuk sholat di sepertiga malam terakhir Perlu kesabaran untuk menjalankan sholatnya Di saat semua orang tidur Dia bangun di malam yang gelap, gelita dan dingin Untuk sholat Bermunajat kepada Allah Perlu kesabaran Beribadah Perlu keistikomahan Dan keistikomahan Perlu kesabaran Baca Quran Malus banget rasanya Perlu kesabaran Dalam belajar Quran Dan memahami Al-Quran Kemudian orang keempat Yang disebutkan oleh Ibnu Qayyum Rahimahullah Kenapa sih kita harus terus belajar Kenapa sih kita harus menerus Mencari hidayah Mencari petunjuk dari Allah SWT Karena boleh jadi Apa yang sudah kita pelajari selama ini Ternyata salah Apa yang sudah kita yakini selama ini Kebenarannya Ternyata salah Oleh karena itu Tetap harus terus belajar Tetap harus terus menerus Mencari petunjuk dari Allah SWT Dan yang kelima Kenapa sih harus terus menerus belajar Kenapa sih harus terus menerus Mencari petunjuk dan hidayah Allah SWT Karena kita tidak tahu Akhir hidup kita Su'ul khatimah atau khusmul khatimah Kita mati dalam keadaan baik Atau kita mati dalam keadaan buruk Tidak ada satu orang pun Yang bisa menjamin Ibu-ibu sekalian Orang yang selama ini Puluhan tahun beribadah Kepada Allah SWT Baik akhlaknya Tidak ada yang bisa menjamin Akhir hidupnya Su'ul khatimah atau khusmul khatimah Itu sebabnya Dia harus terus menerus belajar Dan mencari petunjuk dan hidayah Dari Allah SWT Sebaliknya Ada loh Orang yang berbuat maksiat Terus menerus Tapi di akhir hidupnya Allah tolong dia Sehingga dia bisa masuk Kedalam syurganya Allah Ingat bagaimana Nasib seorang pelacur Yang ketika di akhir hidupnya Dia memberikan minum Seekor anjing Dia dimasukkan ke dalam syurganya Allah Karena akhir hidupnya adalah Akhir hidup yang baik Itulah kenapa Kita diajarkan Untuk terus menerus belajar Untuk menerus mencari hidayah Dan mencari Petunjuk dari Allah SWT Terima kasih telah menerus belajar